Intro Assalamualaikum Hello everyone Di video kali ini Aku fokus sama cara mewarnai Mulai dari basic color Shadowing, lighting Kita mulai dengan Nambahin layer baru Buat warna dasar Taruh layernya di bawah line Atau sketch Kalian juga jangan lupa Atur warnanya di panel yang sebelah kiri Aku pribadi Punya 3 cara buat ngewarnain Yang pertama langsung aja Kita kasih warna Biasanya cara ini dipake Buat warnain bagian-bagian yang sempit Atau kecil Muzik Muzik selamat menikmati cara yang kedua kita warnain dulu pinggirannya abis itu klik icon yang bentuknya cat tumpah terus klik bagian dalamnya yang mau diwarnain kan langsung terisi abis itu tinggal ngisiin bagian yang kosongnya ini nah selanjutnya cara yang ketiga cara ini gampang banget langsung aja klik icon cat tumpah tadi terus klik bagian yang mau diwarnain jangan lupa artur dulu warnanya sesuai yang kalian pengen cuma cara ini gak bisa ngewarnain bagian yang kecil dan sempit kayak gitu cuma bisa di bagian yang luas sama jelas bagian basic colornya sekarang udah beres gampang kan ini opsional ya kalian bisa cukup pewarnaannya kayak gini aja atau dilanjutin maksudnya mau lainnya itu keliatan atau enggak gitu kalau mau lanjut nah kita unscene dulu bagian sketchnya kayak gini sekarang kita isi bagian lain yang kosongnya tadi pakai warna lagi balik lagi ke basic color dulu biar gak ada bagian yang kosong bedanya sekarang layer sketchnya itu atau lainnya ada di bawah basic color 2 2 2 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita langsung aja ke bagian shadowing disini aku bakal ngasih kalian trik versi aku gak tau sih orang lain ada yang sama atau enggak cuman biasanya aku pake cara kayak gini gitu pertamanya sih sama aja kalian tinggal nambahin layer baru khusus buat shadowing cuman bedanya disini kalian ubah pengaturan blendingnya yang awalnya normal jadi multiply jadi kalian gak usah nyari warna yang lebih gelap kalian tinggal pake a drop buat ngambil warna yang sama kayak base color abis itu kalian tinggal atur opacity nya atau transparan atau enggaknya kayak gitu hmm ini matanya keliatan bonyok ya kayak jelek gitu harus dirubah dulu sub indo by broth3rmax nah sekarang bagian lighting jadi disini kita ngasih warna yang lebih terang dari warna yang lain tujuannya biar lebih menonjol gimana ya lebih lebih gitu deh susah jelasinnya keliatan lah kalau bagian lighting ini aku masih coba-coba sih antara pake blending mode blending lain kayak soft light atau hard light atau yaudah manual cari warna yang lebih terang gitu pokoknya ikutin aja ya pokoknya ikutin aja ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selanjutnya kita ke bagian background Aku lagi males bikin background Jadi ngasal dulu aja Pokoknya biar ada Biar lebih lucu Aku mau nambahin Ruana pipi yang merah-merah gitu Airnya beda Biar gak keganggu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.